marketplace ini juga ada testimonial ini teman-teman bisa cek di di saya set di cat ya nanti bisa dicek di laptop saya kira seperti itu maka pada kali ini saya ada kesempatan untuk mengundang teman-teman disini ada Pak Luqman ada Mas Akbar nanti lebih lanjutnya itu bagaimana memanfaatkan platform ini khususnya sementara dulu jadi kita coba mengisi konten di blog dengan harapan nanti disitu kalau temen-temen berhasil memanfaatkan blog ini itu kalau dengan pandangan saya itu bisa platform ini bisa tersebut tahu ya si itu apa namanya setelah optimis muncul di di halaman pertama Google itu insya Allah nama temen-temen itu bisa terangkat brandingnya semakin personal brandingnya semakin terangkat karena saya sendiri juga membidangi SEO jadi di salah satu di web at itu ada kata kunci kalau diketik itu langsung muncul di halaman pertama itu di ati misalnya misal ya misal kalau di at ini bisa faktor-faktor sukses gitu ya ini muncul ya faktor sukses-faktor sukses ini muncul di ya di nah ini ini yang muncul lihat yang mungkin dalam halaman pertama kalau teman-teman memanfaatkan platform ini Insya Allah ada banyak peluang banyak peluang kebaikan dan sebagainya Oke saya kira-kira seperti itu di sesi pertama nanti ada Pak Luqman yang nantinya menjelaskan bagaimana tips-tips penulis dan di sesi yang selanjutnya ada Mas Akbar untuk menjelaskan bagaimana saya memanfaatkan box di platform ini untuk waktu dan tempat kami persilahkan Pak Luqman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sholawat dan salam kita penyelaskan kepada navigate Muhammad ini adalah memberikan kita Oh cahaya Islamnya huji syukur kepada Allah Tuhan memberikan matik kesehatan kita sehingga kita dimudakan untuk bertemu kembali di sini Sebenarnya Saya yakin teman-teman ini udah pakar Kalau menulisnya Jadi saya disini hanya sharing pengalaman saja Karena pun saya juga Sebenarnya pemula Kalau dalam hal tulis-tulis ini pemula Cuma mungkin karena Kenal Mas Akbar kali ini Saya izin share Sudah kelihatan ya Sampun Pak Sampun Judulnya yang dikasihkan Writing skill to optimize platform STC community Content ya Artinya saya bingung Kalau menulis content Saya itu enggak pengalaman Walaupun sering membaca Membaca buku tentang copywriting Jadi kemarin Sama Mas Dian Sama Mas Paris Gimana kalau kita Sederhana ajalah tentang menulis Mungkin bagi teman-teman ini Penyegaran aja ya Sudah biasa menulis Sepertinya Bolehnya gimana caranya Bentar Ini kasanya kata Macbook Pak Luqman Ya Agak susah nyari Ada yang sangkatan Lama tinggal di Tangerang Kerja di Consumer Good Salah satu consumer good PMA Ada sekitar 20 tahun Di sana Kemudian Balik ke Salatiga Karena pengen Salatiga kan Kota pensiunan katanya ya Karena dingin Jadi Balik ke Kampung Halaman Dan kemudian Karena Pengen Mendalami tentang Family dan parenting Enthusiastik Saya juga Sering melangkap Sebagai freelance editor Kalau buku itu Sudah nulis 3 buku Dan 12 antologi Terus Covander Polca Dan leader di Perak dan Tefer Schooler Community Ini komunitas Pegiat homeschooling ya Karena anak saya itu Homeschooling Buku yang Sebenarnya saya Ketika risen Ketika risen Dari perusahaan itu Di surat risen saya itu Yang disebar Saya sebar ke teman-teman itu Menuliskan dua Apa sih yang Nanti saya kerjakan Setelah risen itu ya Yang pertama adalah Menjadi penulis Dan kemudian Ini Setelah ikut STC itu Pengen jadi public speaking Jadi Pengen Pengen itu lagi Ya menulis ini Sudah tercapai ya Walaupun Waktu jadi Menulis itu Tidak sengaja Kenapa Tidak sengaja Karena gini Ada hubungannya Mengapa Tidak sengaja Itu lagunya ini Lagunya Tidak sengaja Tidak sengaja Tidak sengaja Ahmad Yani Biar ada jejak Sejarahnya Bu Sulfi Panggilan hati Mas Akbar juga Pak Sugeng Mutoyo Giling Mbak Reni Ahwan Menginspirasi Orang lain Jadi kalau Ya Betul semuanya Jadi kalau saya Tanya ke teman-teman Itu ya Yang paling Tertinggi itu Biasanya Legacy Jadi meninggalkan Jejak Meninggalkan Jejak Terus tadi ada Inspiring Yang lain Terus yang kedua Itu healing Jadi membuang Sampai-sampai Pikiran Sampai-sampai Emosi healing Nah ini Ini yang apa Kedua Healing Tadi aja Udah ada yang Pengen bikin Antologi healing Terapi Memang menurut Riset dari Penebaker itu Dengan menulis Yang rutin Kurang lebih selama 20 menit itu Dari risetnya itu Orang-orang yang Asma itu Mengalami peningkatan Kesembuhannya Ada 65% Penderita asma Itu yang di Terapi menulis Oleh Penebaker ini Dia mengalami Kesembuhan 65% Jadi kalau Yang kedua ini Healing itu Ada film yang Bagus ya Freedom Writers Ada yang udah Pernah lihat belum Ini cerita Nyata Film ini Diterbitkan Dirilis tahun 2007 Jadi ada Seorang guru Guru itu Guru baru ya Guru baru Diminta Mengajar Pada orang Anak-anak buangan Jadi anak-anak Yang udah dianggap Nakal Dan memang Bermasalah Mereka itu Ada pengedal narkoba Ada Anaknya masuk Geng lah Pokoknya Tauran terus Nah oleh Setelah diteliti Oleh guru ini Mereka kemudian Dikasih ini Apa Kayak buku Buku tulis Dan Meminta mereka Menuliskan Apa saja Pengalamannya itu Dan mereka Nulis Ternyata Dengan menulis Setiap hari itu Mereka Mengalami Apa ya Kesadaran Kesadaran Apalagi setelah Mereka membaca Membaca Buku-buku yang Relate dengan Keadaan mereka Jadi Freedom Writers Sekarang Freedom Writers Ini jadi Foundation Jadi Mereka itu Yang menulis Ada 37 Orang 36 Lalu 37 Avenger ini Mas Ada berapa Mas 36 36 36 Kalau tidak salah Freedom Writers 37 Jadi Anda bermasalah itu Menulis Menulis Dia bikin blog juga Jadi gurunya itu Setelah ditulis tangan itu Kemudian Membaca buku Dari Anne Frank Diari Buku-buku itu Tentang Rilis emosi Kemudian Mereka menuliskan D-block D-block D-blocknya mereka ini Dan sampai sekarang Sudah jadi gede Freedom Writers Foundation itu Salah satu tujuannya adalah Memaksimalkan potensi Anak-anak itu Yang terbuang Jadi memang benar Ini bahwa kita Bahwa menulis itu juga Bisa sebagai Healing Terapi Kemudian dengan menulis Kita itu Ide kita akan Lebih jelas Dan membuat kita Lebih pinter Katanya Daripada kita Kalau kita Cuma ngobrol aja Enggak dituliskan Kadang banyak Hilangnya Nah Untuk menulis itu Memang kita harus Menemukan Di guenya Kenapa sih Kita menulis Bisa jadi Legacy Atau untuk Healing Atau Supaya Kita ini Tersalurkan Nah ketika Awal menjadi Memantapkan diri Menjadi penulis Saya itu Enggak sengaja Tapi punya Punya Apa ya Guen Guen Yang saya rasa Kuat itu ya Ketika anak saya kecil Masih bayi Baru lahir Anak saya Ini satu-satunya Jadi Anak mahal Anak mahal Terus saya Berpikiran Nanti kalau gede Kalau dia udah jadi Orang besar Dia mesti Harus nulis Biografinya ini Dia mesti akan Menulis biografinya Atau Orang lain yang Minta dia Menuliskan Biografinya Biasanya Biasanya Buku-buku biografi Itu Pengalaman Anak dari bayi Sampai usia Dua atau tiga tahun Itu gak ada Mereka gak inget Mereka gak inget Ya wajar ya Mungkin Anak-anak kecil Gak inget Masa Bayinya Sampai Dua-tiga tahun Maka saya kepikiran Wah saya harus Nulis ini Apa saja Cerita dia itu Pada waktu kecil Bahkan Saya nulis itu Waktu belum lahir Waktu masih dikandungan Bundanya itu Saya tulis Waktu itu Ada empat buku Ada Born Kelihatan gak Saya tulis Saya bikin Produksi sendiri Waktu itu Terus Keterusan Ternyata itu Memang bener ya Ketika kita Menulis itu Kalau tiap hari Kita latih Otot-otot Menulis kita itu Jadi Mudah Yang tadinya Waduh Gak dapet ide Tapi ketika Tiap hari Melatih Maka itu akan Ini Ide itu akan Datang aja Kayaknya Apa yang namanya Mielin ya Mielin Otot Mielin itu jadi Melatih Sampai usia Dia tiga tahun Dan ternyata itu Menyenangkan Bagi anak Ketika dia Melihat Karena saya udah gede Membaca-baca Di waktu kecil itu Dia senang Senyum-senyum Sendiri Saya tulis apa aja Tentang Kapan dia mulai Proses berjalan Ada judulnya Jadi kayak artikel Kayak cerita Jadi ada judul Ada ini Dan ternyata itu Diminatin Sama Teman-teman Kadang kita kan Kalau menulis itu Gak tahu Apa ada rasa ketakutan Jangan-jangan gak dibaca orang Jangan-jangan Idenya ini Apa konyol Dan nanti itu Dihambatan menulis Dan karena Keterusan Setiap tahun Ketika dia ulang tahun Saya Bikin buku Cerita tentang Cerita tentang ini Tentang ulang tahunnya mereka Jadi kalau si Kaulan namanya Kaulan sejidah itu Ulang tahun kita bikin tema Ada berburu Huruf Disesokan dengan usianya Sampai dia berusia Delapan tahun Waktu itu Kita bikin Triser hang Jadi berburu Harta karun Sungguhan Jadi saya nanam Sungguhan itu Jadi apa Kayak kotak Harta karun Saya tanam sungguhan Di Kebun pisang Waktu itu Saya bikin Setelah selesai Saya bikin ceritanya Gimana Nana itu Dan ternyata Dilihat oleh teman saya Yang punya Penerbit buku Gimana kalau Gimana kalau kita Terbitkan aja ini Apa Ulang tahun Ulang tahun Kaulan ini Saya tentu saja Senang ya Waktu itu Belum marah Penerbit Indi Ketika menulis itu Waktu itu Pakai Facebook Jadi singkat-singkat Singkat-singkat Ceritalan singkat-singkat Dan sudah kepikiran Nanti mau ke Gramedia Cita-cita itu harus tinggi Tapi ternyata Dipermudah Dengan adanya Penelit tinggi Punya teman Dan kemudian Diterbitkan Setelah Diterbitkan Jadi senang Kita menulisnya Sampai Tapi masih Ada aja sih Penghalang ya Untuk mulai menulis itu Jadi Kalau kita Di STC Kan pernah ada Namanya Rantai gajah Gitu ya Ya mas Maksudnya Rantai gajah Kadang kita belum Menulis itu Udah Udah merasa Nggak mampu Kalau kata Mentor saya itu Ada ini Biasanya kita itu Alasannya Blame Menyalahkan Menyalahkan apa Memaafkan Memaafkan ya Pemaafan ya Excuse Nggak apa-apa lah Kan gini Nggak usah Nanti aja Kemudian Justify Pemenara Jadi Tiga ini adalah Barriers Untuk mulai menulis Apakah saya Pernah Mengalaminya Sering juga ya Karena Karena apa ya Ketika mentok Itu kan Kadang ini Ada B.I.J. Nya ini loh Blame Excuse Justify Ini Barriers Ketika mulai Menulis Tapi Waktu sedang Menulis pun Kadang ada Ini Ada Ada Blok juga Writing Blok Kehabisan Ide Misalnya Mungkin teman-teman Juga merasakan Juga ya Ketika sudah mulai Menulis Ternyata Apa sih Ide nya Yang ini Ide udah ada Tapi Dimana sih Menjabarkannya Itu sering banget Writing Blok Ini yang harus kita Blame B.I.J. Ini adalah sebagai Kalau di Arctic Speaking itu Saya ingat itu ya Rantai gajah ini Karena kita menyalahkan Orang lain Padahal itu adalah Ketidakmampuan kita Sendiri Untuk Memanis Waktu Kalau sekarang Kadang Kalau ide itu Ada Sliwalan Saya bikin Ini Ada Nulis Di buku Kecil Kalau saya Tipe Menulis itu Ketika Menulis Ketika Ada satu Kata itu Yang kurang Saya berhenti Harusnya Harusnya Ini tidak Harusnya Free writing aja Kalau ada Teman-teman Pokoknya Ditulis apa Adanya dulu Baru kemudian Di edit Tapi kalau Tipe saya itu Kadang lama Ini karena Nggak Nggak Nemu Adiksi Yang Tepat Kita singkat aja Nanti banyak Diskusi Kemudian bagaimana Membuat Tulisan yang Menarik Kalau ini Pengalaman saya Teman-teman Mungkin Teman-teman Punya Punya Pengalaman Yang Lain Jadi selain Cerita itu Punya Karakter Karakter Dari toko utama Plot Alur Kalau di TBNC Itu ada Task Triple X Structure Jadi ada Pengenalan Konflik Dan kemudian Kesimpulan Jadi kalau Gaya saya menulis Itu seperti ini Pakai kalimat Yang pendek Kalimat Dan paragraf Yang pendek Karena Saya lihat Teman-teman Sekarang Apa lagi Waktu Membaca Itu Kayaknya Sudah sangat Terbatas Orang Lebih Suka Membaca Whatsapp Daripada Membaca Kayak Buku Atau Artikel Membaca Dalam Tanda Kutip Whatsapp Mereka Lebih senang Itu Jadi Kalimat Kalimat Mereka Kalau ada Kalimat Atau Paragraf Panjang Kalau di Buku Kalau Paragraf Panjang Mereka Sudah Langsung Males Langsung Kayak Biasanya Biasanya Kalau Paragraf Terlalu Panjang Maka Ide Berulang Ada Paragraf Yang Satu Yang Berulang Saya Sering Jadi Editor Buku 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 Antologi Itu Akan Terulang Apalagi Kalau Si Penulis Itu Bukan Orang Yang Gemar Membaca Maka Itu Akan Sering Mengulang Karena Memang Kan Benbakarnya Penulis Itu Membaca Banyak Membaca Karena Itu Akan Melatih Memperkaya Kosa Kata Diksi Selalu Gunakan Passive Voice Active Voice Entah Kenapa Kalau Pakai Active Voice Itu Kita Ada Semangat Untuk Ini Namanya Active Active Aktif Kalau Kita Pakai Passive Voice Kalimat Pasif Selain Itu Akan Memperbanyak Kosa Kata Itu Akan Juga Tidak Memperjelas Sering Kalau Kebanyakan Passive Voice Jadi Kalau Disarankan Di Buku-buku Tentang Menulis Itu Gunakan Selalu Active Senton Kalimat Aktif Saya Pakai Sawose Ini Sawose Untuk Memperkaya Jadi Optimize Your Writing Style Jadi Ada Optimize Your Writing Style Gaya-gaya Kayak-gaya Di Public Speaking Itu Kalau Kita Dua Menit Atau Tiga Menit Pertama Pembukanya Kita Tidak Menarik Maka Orang Akan Lesu Duluan Sama Ini Dengan Paragraf Pembuka Ada Banyak Macamnya Paragraf Pembuka Kalau Gaya saya Itu Seringnya Pakai Dialog Oh iya Nanti Di Paragraf Juga Itu Di Cerita Itu Biasanya Kalau Cuma Kalimat Pernyataan Orang Akan Bosan Mata Itu Cepat Lelah Maka Biasanya Kita Selingin Dengan Dialog Ada Dialog Jadi Kalau Kita Lihat Ada Paragraf Opening Itu Yang Biasa Sering Kita Ini adalah Setting Setting Pada Suatu hari Itu kan Udah Biasa Sering Ditinggalkan Sekarang Kecuali Orang Itu Memang Pake Star Writing Deskriptif Kayak Agata Christi Ketika Kita Membaca Agata Christi Kita Juga Akan Membayangkan Suasananya Misalnya Dia Berjerit Tentang Ruang Maka Kita Membayangkan Ada Lemari Di Sebelah Kiri Ada Jendela Di Sebelah Kanan Jadi Kemampuan Deskritif Tokoh Salah satu Tokoh Pengarah Deskritif Adalah Karl May Ada yang Pernah Dengar Karl Karl May Karl May Kalau Tulisannya Tokonya Old Sutterhand Karabin MC Winnet Winet Orang Sungguhan Kalau Tokoh Hayalannya Karabin MC Sama Old Sutterhand Dia Ini Menipu Dalam Tanda Kutip Tokoh Tokoh Dunia Hitler Einstein Karena Ketika Mereka Membaca Bukunya Itu Karma Membaca Buku Karma Seolah Karma Itu Pernah Datang Ketempat Itu Jadi Tokoh Settingnya Padahal Pasir Sama Daerah India Dia Sampai Menjelaskan Pasirnya Warnanya Terus Menghisap Saking Kuatnya Jadi Tokoh Dunia Bahkan Tokoh Dunia Itu Bison Curcil Tertipu Mengira Bahwa Karma Ini Pernah Datang Kesana Ternyata Enggak Saking Kuatnya Dia Membuka Mengarang Dengan Secara Deskriptif Ternyata Dia Baru Datang Dua Dekade Berikutnya Baru Ketempat Yang Ceritakan Yang Ceritakan Di Bukunya Benar Ada Pohon Ini Pohon Ini Jadi Para Ketempat Ada Dialog Scan Scan Biasanya Kalau Di Buku Scan Adegan Karakter Dan Question Kemarin Ada Contoh Bagus Mas Akbar Saya Senang Yang Cerita Tentang Sharing One Day One Sharing Itu Ketika Para Kelarnya Dibuka Dengan Adalah Mas Pama Itu Langsung Kita Related Ini Adalah Pembuka Pembuka Karakter Toko Lagi-lagi Paru Bayang Ku Kenal Apalagi Kalau Kita Kenal Dengan Pengarah Yang Kenal Dengan Pengamanya Mas Akbar Ini HRD Maka Ketika Ada Disebut Bahwa Mas Pam Pikiran Saya Langsung Ke HRD Bos Saya Dulu Pam Rihardi Jangan Jangan Dia Mas Pan Kenal Jadi Menulis Itu Ketika Kita Tahu Target Market Nya Gimana Cara Kita Bisa Relate Seperti Ini Kembali 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 Tadi Kansa Optimize Ini Boleh Dibuka Pertanyaan Barangkali Ada yang Mau tanya Tadi Baru Sawas Terus Oke Teman-teman Sahabat Avenger Barangkali Ada yang Mau tanya Silahkan Yang Tanya Atau Mau sharing Pengalaman Juga Boleh Kan Ini Sudah Penulis Semua Ini Saat Baru Lebih Banyak Antologinya Kalau Tulisan Saya Gimana Mas Lukman Yang Kemarin Mas Lukman Di Salatiga Ya Sampai Semarang Godong Pati Kadang-kadang Meliwat Salatiga Suruh Sampai Sampai Mampir Bagus Tulisannya Kemarin Sambil Ngopi Di Tepat Baksri Pinggir Sawas Kayak Nyaman Oh Ini Jogru Pinggir Pak Di Kontak Kalau Pas Bang Toya Tulisannya Yang Ini Heart Learn Itu Tulisan Bebas Saya Nulis Status Facebook Pertama Dulu 2009 Itu Kayak Pembukaannya Seperti Itu Senang Juga Recall Status Facebook Ini Ada Pertanyaan Dari Mas Atar Mas Atar Ini Kalimat Judul Kalimat Judul Idealnya Berapa Kata Mas Atar Mungkin Bisa Open Mic Saya Pernah Editor Editor Buku Itu Judulnya Panjang Banget Kelihatan Banget Jodulnya Itu Buku Tentang Pertama Kali Jilbab Jadi Judulnya Kalau Gak Salah Pertama Kali Jilbab Berwarna Kuning Yang Membuat Aku Terinspirasi Kayak Itu Panjang Banget Orang Akan Membaca Judul Ini Udah Tau Ceritanya Kalau Saya Judul Itu Tidak Lebih Dari Tiga 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 Tapi Saya Senang Itu Dua Kata Kalau Judulnya Itu Paradok Di Salah Satu Subjudul Buku Saya Itu Ada Ini Nanti Yang Baru Terbit Ini Dengan Antologinya Dengan Mas Akbar Ini Jodoh Itu Alif Lamim Ada Judul Menemukan Yang Tak Hilang Jadi Paradok Menemukan Yang Tak Hilang Dicari Orang Jadi Bertanya Tanya Kalau Lihat Dari Buku Buku Teman Yang Penulis Yang Di Buku Buku ATC Bagus 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 Pak Putus Halo Termasuk Yang Pada Sudah Biasa Maka Halo Halo Aman Aman Sekarang Aman Kalau Judul Judul Kalau Menurut Saya Tiga Sampai Empat Kata Kalau Dari ATC Kalau Kita Bikin Bullet Itu Lima Plus Min Dua Sama Kalau Judul Itu Jangan Terlalu Panjang Tiga Dari Mas Akbar Bagaimana Mas Akbar Mas Akbar Ini Juga Penulis Antologi Sudah Berapa Buku Ini Jadi Yang Dipamerkan Pak Lukman Adalah Buku Saya Yang Kesepuluh Antologi Antologi Yang Kedelapan Kalau Dari Nambahin Saja Dari Pak Lukman Tadi Kalau Dari pertanyaan Pak Akar Berapa Idealnya Saya Ikuti Tadi Yang Disampaikan Pak Lukman Hal ini Jangan Terlalu Panjang Juga Maksimum Sekali Dalam Pertimbangan Saya Lima Kata Tapi Yang Sering Saya Lakukan Biasanya Membuat Judul Judul Yang E-catching Gitu Ini Kira-kira Maksudnya Apa Antologi Yang Lagi Kami Garap Tentang Apa Namanya Pengerolaan Sumber Daya Manusia Saya Ikut Nulis Panjang Gitu Saya Tuliskan 996 Kata Tapi Kemudian Pernah Ini Pak Lukman Judulnya Apa Begitu Hingga Setelah Saya Baca Lagi Saya Bikin Sepenasaran Mungkin Orang Yang Baca Saya Cari Kata-kata Saya Tulis Anxiety And C-Nation Itu Kalau Dibaca Nanti Naskahnya Tidak Ditemukan Kata Itu Malah Kenapa Dibikin Seperti Itu Saya Kalau Bikin Bikin Judul Dari Tulisan Biasanya Saya Bikin Hal Yang Membuat Orang Penasaran Kenapa Karena Penasaran Adalah Pemasaran Begitu Kurang Lebih Jawabannya Penasaran Adalah Pemasaran Ada Pertanyaan Juga Dari Mas Ahmad Mas Ahmad Yani Bagaimana Membuat Judul Yang Menarik Kayak Pembaca Penasaran Tadi Penasaran Gimana Bikin Penasaran Mas Pak Lukman Atau Mas Habar Tadi Bikin Penasaran Bikin Pemasaran Apa Yang Harus Dijadikan Judul Adalah Menurut Saya Resam Ide Inti Dari Apa Yang Kita Taruskan Resam Ide Inti Tentu Stilenya Beda 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 Pak Jendral Tentu Beda Beda Stilenya Beda Beda Dan Tidak Harus Sama Stil Saya Dengan Pak Lukman Misalkan Tidak Harus Sama Tapi Kami Disatukan Dalam Sebuah Antologi Biarkan Itu Jadi Karakter Dan Apa Namanya Yang Membuat Penasaran Orang Menurut Pertimbangan Kita Nanti Juga Bisa Beda Kalau Di Antologi Yang Tadi Dipamerkan Pak Lukman Itu Isinya Tentang Jodoh Tentang Cerita Saya Menikah Dengan Istri Setelah Saya Tulis Semua Judulnya Apa Juga Saya Selalu Begitu Jadi Seringnya Tulisan Dulu Baru Mikir Judul Sering Setelah Saya Baca Semuanya Dan Kalau Dibaca Sebenarnya Tidak Nyambung Sama Sekali Judul Dengan Isi Tapi Justru Ternyata Beberapa Review Dari Teman Yang Membaca Itu Membuat Orang Penasaran Sehingga Yang Bisa Kita Share Di Kesempatan Kali Ini Judul Apa Yang Harus Di Judul Apa Yang Harus Diberikan Dalam Sebuah Tulisan Kita Yang Membuat Orang Penasaran Ide Saya Adalah Risam Dari Semuanya Tapi Mungkin Di Abstraksi Menjadi Satu Sampai Dua Lata Demikian Ya Betul Kalau Dari Saya Tadi Udah Ada tip Bikin Yang Penasaran Itu Salah Satunya Bikin Kata-kata Yang Contradiktif Atau Ada Ini Yang Di Buku Antologi Yang Barusan Juga Atau Ada Yang Lucu Jadi Ada Di Buku Yang Jodoh Buku Yang Barusan Jodoh Alif Lamin Maka Orang Tanya Alif Lamin Itu Apa Jadi Jadi Mereka Akan Ini Di Salah Satu Judul Contributor Ada Yang Lucu Juga Yang Menarik Yang Contradiktif Misalnya Yang Datang Tak Ideal Ketika Kita Judul Bukunya Jodoh Alif Lamin Tentang Jodoh Jodoh Biasanya Ideal Yang Kita Milikin Tapi Judul Yang Datang Tak Ideal Kita Baca Baca Gimana Kalau Yang Tak Ideal Itu Jangan Jangan Ada Jogel Wati Yang Ternyata Yang Didekatin Itu Tidak Ideal Ini Cowok Yang Ideal Bagaimana Saya Mungkin Saya Bisa Ada Tip Atau Trick Di Tulisan Itu Ada Juga Yang Judulnya Itu Dari Iseng Tapi Langgem Jadi Ada Semacam Paradok Jodoh Iseng Tapi Ternyata Langgem Jadi Kalau Dari Saya Pengalaman Itu Bikin Yang Paradok Atau Kontradiktif Kalau Dari Mas Kadang Kalau Penentuan Judul Saya Kalau Mas Kan Tulis Dulu Baru Baru Judul Mas Kalau Saya Seringnya Judul Dulu Ketika Ada Temanya Saya Langsung Tahu Judul Nanti Ini Walaupun Ternyata Nanti Ternyata Berubah Tapi Tidak Banyak Karena Sering Nonton Film Kadang Karena Sering Penikpat Film Saya Kadang Banyak Terinspirasi Dari Judul-judul Film Bahkan Di Buku Saya Selanjutnya Saya Sudah Siapkan Buku Satu Lagi Judulnya Adalah Club Sufi Kalau Orang Tidak Baca Tekline Bawahnya Yang Kecil Mereka Terkait Klub Sufi Tadinya Saya Mau Klub Salafi 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 Tentang Agama Religios Padahal Sufi Atau Salafi Saya Masukkan Klub Suka Film Atau Klub Suka Lagu Dan Film Ceritanya Tentang Film Ceritanya Tentang Film Tapi Saya Ambil Dari Sisi Yang Saya Merasa Paham Dari Sisi Karena Saya Family And Parenting Jadi Saya Ambil Sisi Dari Keluarga Dan Parenting Covernya Sudah Saya Covernya Covernya Sudah Saya Ini Jadi Willing Dance Turki Rumi Boleh Sharing Mbak Kori Ini Penulis Saya Mau Nanya Mas Lukman Solihin Kita Satu STC 28 Yang bedanya Kalau Penulis Kalau Saya Buka Jadi Kemarin Yang Saya Ada Kita Ngumpul Ngumpul Di Academy Trainer Bikin Tulisan Empat Talaman Saya Pertama Kalinya Nulis Jadi Pertanyaannya Adalah Tadi Kan Kalau Di awal Kita Ngobrol Masalah Judul Terus Tadi Di awal Juga Disampaikan Bahwa Ketika Di awal Tulisan Itu Tidak Menarik Bisa Jadi Orang Tidak Tertarik Juga Untuk Baca Nah Pertanyaannya Sebenarnya Kalau Kita Dulu STC Di awal Kita Ngomong Harus Ada Statement Ataukah Pertanyaan Atau Apa yang Membuat Orang Tertarik Kalau Dalam Sebuah Tulisan Itu Biasanya Di awal Untuk Membuat Itu Menjadi Daya Tarik Apa Yang Biasanya Kita Ungkapkan Apakah Memang Poin Utama Dari Tulisan Tersebut Atau Apakah Hal Lain Kalau Tadi Kalau Seperti Di paragraf Pembuka Boleh Kita Macam Caranya Jadi Kalau Saya Kalau Saya Di paragraf Pembukanya Itu Mesti Dialog Kalau Saya Kebanyakan Dialog Dialog Semacam Dialog Kemudian Selesai Dialog Meloncat Saya Seringnya Pakai Alur Ini Prod Nya Itu Maju Mundur Jadi Misalnya Hari Saat Ini Ada Dialog Kemudian Selesai Dialog Flashback Ke Masa Lalu Ceritanya Masa Lalu Kemudian Stop Kalau Kembali Ke Masa Depan Kesimpulan Dari Dialog Itu Jadi Biasanya Kalau Kita Kalau Saya Lihat Teman Teman Itu Tadi Kalau Paragrafnya Kita Buka Dengan Pernyataan Yang Klise Pada Suatu Hari Biasanya Langsung Dilewatin Apalagi Kalau Terlalu Panjang Tapi Kalau Kita Kekuatan Kita Di Deskriptif Mas Boleh Itu Ada Teman Saya Itu Di Buku Antologi Yang Ini Juga Mas Eko Dia Kekuatannya Di Deskriptif Karena Dia Membukanya Itu Dengan Pemandangan Tapi Dia Berceritanya Membuat Kita Mengikuti Jadi Ceritanya Mereka Berjalan Terus Dia Bercerita Tentang Pohon Sungai Jadi Kalau Kita Punya Kekuatan Style Kita Di Deskriptif Dan Kita Mampu Itu Bisa Boleh Walaupun Sudah Sering Sudah Sering Kalau Pembukaannya Pada Suatu Hari Ketika Kita SD Biasanya Pada Suatu Hari Di Rumah Nenek Tapi Kalau Kita Punya Kekuatan Di Itu Bagus Bisa Tapi Untuk Deskriptif Kayaknya Puraianya Mesti Panjang Detail Apa Itu Enggak Menjenuhkan Juga Nanti Itu Ditaruh Di Awal Tergantung Itunya Yang Menulis Kalau Baca Buku Karl May Itu Kita Enggak Bosen Karena Karl May Sama Agatha Christy Yang Minat Itu Kita Enggak Bosen Karena Kita Juga Diajak Mengamatin Tapi Kalau Mau Aman Sebenarnya Bisa Diawali Dengan Misalnya Adegan 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 Itu Kayak Mas Akbar Ini kan Tadi Adalah Itu kan Karakter Adalah Mas Pam Kita kan Langsung Bikin Siapa Mas Pam Kemudian Tulisan Raya Kesalihan Yang Tadi Itu Dibuka Dengan Pertanyaan Jadi Bisa Kita Misalnya Kan Kalau Kita Dicerita Biasanya Ada Konflik Ada Masalah Yang Nanti Kita Akan Ada Masalah Nanti Di Akhir Kita Bisa Mengkuatkan Masalah Dulu Bisa Banyak Gayanya Untuk Opening Paragraf Tapi Kalau Saya Biasanya Dialog Kalau Mas Agbar Bagaimana Mbak Corey Itu Untuk Di Awal Pak Solihin Gaya Penulisan Tadi Misalkan Deskriptif Misalkan Pak Solihin Merasa Lebih Kokohnya Deskriptif Mungkin Kalau Kita Baca Baca Novel Novel Itu Kan Kayak Orang Meng-capture Pemandangan Kemudian Dia Tutup Mata Dia Tuliskan Misalnya Daun Gugur Dan Seterusnya Kemudian Rumput Yang Bergoyang Di Piring Angin Dan Seterusnya Saya Pikir Tidak Ada Masalah Dengan Gaya Kepenulisan Karena Itu Masing-masing Orang Juga Berbeda Dan Justru Nanti Gaya Bahasa Itu Yang Akan Memperkaya Nah Kalau Di Awal Seringkali Saya Tertariknya Dengan Konsep Ini Dengan Konsep Yang Pak Mata Disampaikan Alif Lam Kenapa Di Al-Quran Itu kan Dikedor Di ayat-ayat Awal Dengan Kalimat Seperti itu Pernah Pernah Ngobrol Dengan Guru-guru Itu Ternyata Kenapa Al-Quran Seperti itu Salah Satunya Itu Memberikan Efek Efek Wow Ini Kata-kata Yang Tidak Pernah Diketahui Masyarakat Arab Waktu Itu Kemudian Akhirnya Dilemparkan Dan Itu Menjadi Kalau Bahasa Kita Eh Apaan Ini Nah Dari Itu Semua Saya Pikir Akan Menarik Kalau Ditaruh Di Awal Cuman Untuk Gaya Kepenulisan Jangan Disamakan Pak Salihin Kita Unik Masing-masing Enggak Penulis Harus Disamakan Dan Jauh Lebih Penting Lagi Adalah Memulai Menulis Itu Jauh Lebih Penting Dan Konsisten Untuk Menulis Kalau Itu Saya Pak D Kalau Pak Salihin Dulu Tulisannya Dimana Pak Yang Kemarin Apa Yang Kemarin Yang Kita Reuni Bukan Reuni Apa Si Yang Kita Nulis Nah Itu Ini Saya Cerita Aja Apa Ya Perjuangan Apa Perjuangan Apa Yang Paling Berat Dan Segala Macem Karena Saya Itu Background Saya Project Manager Jadi Saya Itu Mendeliver Apa Yang Di Request Di Mindset Saya Jadi Apa Apa Yang Diminta Customer Atau Apa Yang Diminta Requirement Atau scope Itulah Yang Saya Deliver Nah Karena Kemarin Clownya Itu Adalah Ceritakan Sesuatu Perjuangan Yang Paling Berat Dan Segala Macem Terus Kemudian Berbuah Manis Jadi Gaya Penulisan Saya Kemarin Itu Salah Ketika Saya Baca Ulang Kok Kayaknya Kesannya Saya Perjuangan Terus Endingnya Itu Malah Kurang Strong Setelah Saya Baca Ulang Itu Jadi Mikir Ya Beda Karena Itu Tadi Background Saya Adalah Saya Mendeliver Apa Yang Direquest Biasanya Seperti Itu Nah Ini Mungkin Ketika Mas Lukman Mas Akbar Menceritakan Ini Biasanya Ketawa Sendiri Gitu Mas Oh Ya Kalau Trik Saya Biasanya Di Buku Buku Itu Untuk Menari Minat Pakai Quote Mas Di Bawah Judul Biasanya Ada Quote Itu Juga Bisa Menarik Penasaran Pembaca Saya Yang Lain Boleh Sharing Ya Pak 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 Siapa Atau Siapa Di Sini Mau Ngobrol Itu Ya Senang Itu Review Di Tiap Judul Buku Kajaiban Cinta Wah Dibaca Mas Sebenarnya Mas Luman Kalau Tahu Semarang Ada Pasar Jawa Yang Kebakar Yang Kebakar Saya Dudukan STM Tapi Sebenarnya Saya Pengen Masuk SMA IPS Biar Jadi Penulis Tapi Karena Bapak Saya Itu Kamu Masuk STM Biar Langsung Kerja Jadi Setiap Saya Sekolah Itu Saya Nongkrong Di Pasar Itu Nyari Majalah Alita Jemerla Novel Novel Pendek Jadi Baca Majalah Bekas Semua Tapi Akhirnya Karena Saya Engineer Jadinya Nulis Angka Angka Suhu Tekanan Putaran Itu Waktu Jadi Engineer Begitu Masuk Akademi Trainer Akhirnya Ini Nyingiri Sama Mas Akbar Mas Akbar Adalah Peserta Training Berbayar Saya Pertama Kali Ternyata Bukunya Banyak Yang Pembicara Tidak Punya Buku Yang Bayar Training Saya Berbayar Pertama Kali Bukunya Ada Banyak Mas Allah Saya Ingat Kata-katanya Bunda Sofi Saya Terlalu Pernah Ikut Penulisannya Bunda Sofi Jadi Buku Itu Adalah ATP Public Speaker Setelah Ikut Pelatihan Bunda Sofi Keluar Buku Sudah Bikin Mas Lewat Bukunya Tentang Home Team Ternyata Home Team Sudah Ada Ini Sendiri Sudah Tidak Jadi Buku Itu Itu Selatan Selat Tidak Selat Tidak Satu jam sering ini ya teman-teman kan juga bagaimana dengan mencari ide ada gak kendalanya karena saya sering ini ya, udah ada untuk memulai ide mencari ide itu temanya tapi ide untuk menjabar sering-sering ini sering terblok pertanyaan lagi boleh, Mas Lukman Tadi ini saya berusaha membaca perjuangan ujian profesi ke negeri singa ya itu kan saya ketahui sendiri, kok kayaknya ribut kalau konteksnya menulis buku itu kan otomatis harus panjang ya biasanya jarang yang buku kan cuma 10 lembar atau berapa pertanyaan sederhananya gini artinya untuk kita bisa bercerita kalau saya gini kalau saya disuruh bercerita tentang pengalaman itu mungkin relatif lebih mudah karena semuanya terbayangkan situasinya juga jelas dan segala macam tapi dalam menulis buku apakah itu konteksnya itu semua berdasarkan real pengalaman ataukah kita ada mereka-reka juga cerita atau apa seperti apa itu, Mas? kalau saya suka ini kan kalau di penulisan buku itu ada non-fiksi ada fiksi dan ada sekarang itu ini non-fiksi fiksi dan fakta fiksi apa namanya? di buku saya kalau saya ini faksi fakta fiksi jadi kalau kalau fakta fiksi maka kita saya seringnya nulis fakta fiksi jadi kayak di buku antologi di buku solo saya itu ada yang judulnya itu bagaikan elang itu fakta fiksi faktanya itu cerita tentang keluarga saya tapi kita tambahin bumbu-bumbunya itu tapi enggak enggak bohong enggak bohong mungkin keunggulan dari keuntungan untuk fakta fiksi itu kita bisa memasukkan tokoh tertentu yang yang dikenyataannya itu hayal ya itu fakta fiksi kemudian kadang ini apa cerita rentang waktu waktunya kadang kan setelah kita tulis itu kok enggak cocok ya gini ya ya kita bisa karena namanya fakta fiksi bisa kita ini jadi kalau pengalaman saya cerita itu kalau di Saos tadi ya Saos tadi itu ada ini cerita paling muda itu kan dari pengalaman sendiri mas buku-buku saya itu pengalaman sendiri saya belum 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 apa ya belum beranjak untuk kayak bercerita tentang bikin novel itu itu lebih susah kalau menurut saya karena kan kecuali yang bagikan elang itu semi novel jadi ada pengalaman tapi kita bikin novel jadi memang kalau bisa itu menulis dari pengalamannya sendiri kalau pun nanti biasanya kan kalau saya mungkin ini ya mungkin kalau Mas Soli Hintamal ini kalau kita nulis pengalaman sendiri kayaknya kaku gitu ya itu bisa dicairkan dengan fiksi yang nanti pokoknya nggak bohong misalnya di buku antologi ini di buku antologi jodoh itu saya judulnya surat pemikat jadi saya ketemu istri itu kan karena jabat pena belum ada whatsapp belum ada facebook waktu itu ya saya kan generasi generasi jadi pakai surat jadi ketika pakai surat maka tapi kan surat-suratan jarak jauh antar kota itu tapi kemudian saya bikin apa ya ceritanya itu saya bikin ceritanya itu di dialog dialog dengan psikiater kalau saya dokter jadi bundanya di dokter A saya di dokter B cerita tentang ini kemudian kemudian flashback flashback tentang cerita surat-suratan itu padahal nggak pernah dialog mas ini kan nggak apa-apa kan kita mau menceritakan tentang pertama kali pertemuannya itu lewat apa jadi bisa begitu sih oke izin ini masih masih panjang kalau kita lihat ceritanya Pak Jamil Zaini itu kan bagus juga kan dia cerita dari pengalamannya sendiri kan cerita dari pengalamannya sendiri kemudian dia singkat-singkat kan kalau kita lihat paragrafnya terus ada dialog itu enak jadi bacanya singkat langsung dapet karena dari pengalaman sendiri maka dia kuat oh ya ke tantangannya bagi public speaking itu ya saya pernah ini ya pernah sering sering itu juga jadi orang ini itu sering jadi pembicara gitu ya tapi ketika menulis itu menjadi tantangan tersendiri karena ketika dia menulis itu apa yang diomongkan kayak ditulis jadi itu jadi antar paragrafnya itu tadi aku bilang tantangan tantangan public speaking karena mungkin sering ngomong ya jadi menulisnya itu kayak bahasa ngomong jadi itu editnya agak ini juga butuh artinya iya mas luqman yang tulisan di tugas avenger kemarin kan udah ada dua tuh yang pertama itu yang pertama sekali terus yang kedua barusan yang barusan itu kan kegiatan yang diceritakan ya nah kemudian yang pertama itu bahasanya rada kaku karena saya punya slide jadi saya punya slide slide itu saya ceritakan gitu makanya gaya bahasa yang apa saya ngeliat gaya bahasa saya berbeda oh iya karena yang satu ngambil di slide diceritain gitu yang ini deskripsi tadi sepertinya gitu itu mas luqman tapi saya seneng loh tulisannya pori itu membangkitkan ini merenung saya tuh sebenarnya ini mas luqman yang penting nulis aja dulu gitu pernah ya apa kepengen tulisan itu sesuai dengan ingin membranding diri gitu kan saya kan orang kesehatan tapi kalau nunggu ada ide tentang kesehatan tuh gak secepat yang lain gitu jadi ada yang ada yaudah ya tulis aja gitu jadi sampai sejauh ini masuk tipe mana tipe ikut kata hati gitu kalau di penulisan namanya free writing jadi tulis aja dulu emang yang keluar karena nanti itu kan jadi latihan juga milih dikit milih kalimat-kalimat gitu terima kasih mas luqman tapi bagus ceritanya tapi ya itu ya apalagi kalau kita udah punya branding biasanya udah punya branding mas Agbar optimizer biasanya lebih mudah juga lebih mudah untuk dapat ide karena kan kita udah fokus ketika kita udah fokus kayaknya ada aja ide oke pak luqman izin karena disini ada sesinya mas Agbar juga nyusewu nah ini kalau seandainya nanti kita ngobrol lebih banyak lagi tentang penulisan mungkin bisa kita kita bikin sharing lagi barangkali nah untuk izin untuk yang selanjutnya ini nanti kita menjelaskan dari bagaimana untuk memposting di blog ya ini kebetulan ini mas Agbar sudah sudah ready mas Agbar ya halo mas Agbar oke testing testing suaranya bagus bagus oke siap suara saya bagus kok saya gak dihilih ke Denggota Dewan ya baik Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih para Avengers semua saya kalau kalau ketemu di grup Avengers itu ngerasa kayak meeting sama Thor Hoop gitu ya terus sama Iron Man orangnya saya sebutnya kan para superhero sebelum lebih jauh sambil menyapa-nyapa ada Mbak Kori Pak Dilukman guru saya di jadang penulisan ini Pak Dilukman terus ada Pak Ender seingat saya Pak Ender juga punya cita-cita untuk menulis betul ya Pak ya jadi buku seingat saya jadi apa namanya Best Employee in Blog sekaligus jadi menulis buku mudah-mudahan betul ingatan saya Pak Ender ya amin amin bener kemudian ada guru sepanjang masa saya selain Pak Ender saya ini ada Pak Dukung Muta ya kemudian ada Mas Menteri ini baru ketemu lagi kayaknya sih dengan Mas Menteri Ahmad Ridon ini kacamata saya minus saya bertambah atau memang Mas Ridon menjadi semakin sejahtera saya gak tahu harus dicawab belakangan selamat malam juga Bu Sylvie Pak General Ahmad Yani Bu Wike Ustaz Attar Bu Ratih Bu Mira ada Ustaz Budi Setia cerita soal apa saya jadi ingat di Pak Budi Setia sebelum lebih jauh ya kemarin ada yang posting di grup saya lupa grup mana kemudian ada yang bilang ini siapa orangnya begitu saya baca-baca lagi kayak Pak Budi begitu cek postingan aslinya karena ini Instagram ternyata Ustaz Syafiq Riza Batalama karena ternyata apa namanya raut mukanya mirip sekali plus cenggut-cenggutnya juga mirip sekali hampir saya salah kemudian ada Pak Salihin Kamal yang sekarang lagi apa namanya belajar full di STC for Professional Speaker mudah-mudahan nanti akan menjadi speaker yang berpengaruf dan populer ya Pak ya disamping itu yang tadi Pak Kamal Pak Salihin tanyakan materi-materi yang sudah Pak Salihin terima mulai dari why, what, how to, call to action itu bisa jadi buku Pak itu bisa jadi buku nah nanti setelah selesai professional speaker mudah-mudahan bisa jadi buku yang diterbitkan ya baik Bapak-Ibu semuanya saya mohon izin tidak lama untuk menyampaikan informasi tentang di platform ini sebelumnya saya mulai dengan ini saja jadi menebalkan apa yang disampaikan Mas Dian tadi di satu malam tim dari AT menghubungi kami saya Kang Yana Pak Sukengutoyo Bisa dan Mbak Kori ternyata yang namanya Master Trainer itu tidak bertugas hanya sekedar mengajar karena kalau di perusahaan biasanya seperti itu ada promosi dikit tapi kemudian Pak Jamin kemudian menginginkan para alumni itu lebih mendapatkan manfaat yang besar begitu dengan bergabungnya dengan AT begitu sehingga selepas menjadi alumni tidak lagi menjadi manusia yang biasa-biasa saja melayunkan didina oleh T plus mendapatkan manfaat-manfaat yang atau privilege-privilege yang lebih mikir keras memang soal itu dan akhirnya lahirlah sebuah ide dimana kita membuat platform seperti yang tadi Mas Dian Sambil nah platform mengikuti kondisi tentu platform digital yang dimaksud nanti platform digital itu kalau boleh saya meminjam istilah itu nanti seperti Facebooknya para speaker atau Facebooknya para agademi trainer disitu nanti ada e-course disitu nanti ada free e-course nya ada berbayarnya kemudian disitu juga nanti untuk peningkatan branding para trainer para speaker kemudian disiapkan juga marketplace kemarin ide nya apa namanya saling membeli barang diantara para alumni dan seterusnya termasuk dengan blog ini launchingnya nanti seperti disampaikan mas di sekitar bulan Juli tahun 2022 nah teman-teman di Avenger diberikan kesempatan pertama untuk berkontribusi yang sudah siap duluan adalah di blog sehingga nanti teman-teman bisa mengaktualisasikan di kemudian bisa sekaligus berlatih menulis dan imbar baliknya dalam platform itu kemudian nanti akan mendatangkan banyak traffic atau bahasa teknis yang tadi adalah SEO sehingga nanti waktu apa namanya para para masyarakat kalau pengen jadi trainer pengen jadi speaker itu yang dibuka apa platform ini yang dibuka menjadi STC community nah Avenger diberikan kesempatan pertama memberikan inspirasi lewat tulisan-tulisannya kemudian tentu kesempatan besarnya adalah berkontribusi branding dan investasi jangka panjang atau kalau bahasa seperti amal syariah kemudian mekanismenya adalah melalui one day one sharing yang sudah dirilis di group Avenger dan sudah memasuki season yang kedua one day one sharing apa yang ditulis di group Avenger kemudian di posting di blog atau kalau pun mau beda itu oke yang sebelah ada media yang bisa digunakan teman-teman Avenger untuk menulis dan itu di blog dan ketika sudah ada di blog pasti nanti akan dibaca banyak orang tidak hanya di Indonesia tapi mungkin di dunia karena kita sudah terkoneksi dengan internet sehingga ini mudah-mudahan menjadi motivasi besar untuk teman-teman dalam menulis nah ini nanti adalah apa namanya link atau alamat untuk registrasinya dan tadi sore atau tadi siang mungkin ya mas Dian ya beberapa teman mungkin sudah melakukan registrasi sudah diinfokan juga oleh maswari nah nanti kita berlatih sedikit hanya mekanisme teknis untuk memposting tulisan-tulisan kita kemudian yang juga harus kita pahami bahwa ketika kita menulis kemudian ada di blog STPT ini mau tidak mau ini kan terafiliasi dengan academy trainer ya sehingga apa yang kita tulis meski monitor representasi diri kita secara personal atau pribadi tapi juga secara etis mewakili academy trainer sehingga perlu kita pahami agar menulis hal-hal yang relatif betul-betul aman tidak di kalau bahasa apa para komik tidak dikompisnya itu tidak teki jurang misalkan hal-hal yang harus dipahami atau yang harus diingat no sara tidak membahas tentang suku agama ras dan anggota tubuh bukan-bukan antar gulungan kemudian sebisa mungkin tidak bermuatan politis karena kalau ada di Indonesia perbedaan cara pandang tentang politik ternyata masih menjadi hal yang menurut hemat kami kurang bisa dikelola kalau berbeda padahal perbedaan itu sebenarnya saling melengkapi sebenarnya kemudian tidak terindikasi adanya vandalisme kekerasan serbal penyakian proses tujuan merendahkan orang lain atau kelompok dan seterusnya nah saya pikir kalau ini tiga poin ini secara formal kita sampaikan maupun saya yang pribadi yakin teman-teman dalam menurut akan jauh dari ini tapi perlu kita sampaikan di disclaimer ini supaya ini menjadi nilai bersama kita dalam memposting tersebut nah sebelum saya lanjut saya mau pastikan suara saya aman mas teman-teman semua aman mas insya Allah saya sangat memahami sangat memahami tadi mungkin representasinya baru disampaikan Pak sorry tapi saya pikir apa yang disampaikan Pak mewakili kita semua bahkan termasuk saya menulis mulai dari 2020 menulis mengisi artikel-artikel yang ada di blog waktu itu masih awal-awal listrik jadi token tuh nahian saya nulis disitu kemudian lama-lama platformnya berpindah menjadi toko digital kebutuhan umrah dan haji saya nulis banyak hal tentang agama tentang hikmah tentang haji umrah dan seterusnya hingga akhirnya proses itu memulai menuai hasil ikut nulis cerpen di juri oleh Pak Hepi Andi Bastoni waktu itu Alhamdulillah gak jelek-jelek amat nah dapat juara satu kemudian nulis apa artikel zaman dulu masih ada tablet Sabilia masih pernah dapat namanya Sabili waktu saya nulis saya kirim ke Sabili internet semua masih pun gak dibayar itu oke ada masalah hingga akhirnya menulis 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 2010 menulis yang pengennya 2010 terbit buku belum bisa tapi terus menulis menulis akhirnya buku pertama saya adalah rilis di 2015 penerbit tindi saya jual tanpa mengambil keuntungan sebesar buku karena buku yang saya tulis pertama menjadi buku adalah menjadi hadiah pernikahan saya kepada istri jadi gak ada pembayaran apapun bukan mahar ya teman-teman ini hadiah setelah menikah ambil apa namanya setakannya 100 jilid dibeli orang alhamdulillah kemudian berikutnya menjadi buku kedua solo semua dua buku itu dan sekarang ketagihan menjadi kontributor di antologi yang terakhir tadi antologi bareng Pak Lukman tentang nanti di bulan di tahun ini bisa jadi ada karya-karya yang lain yang sulit inspirasinya juga dari Pak Sugeng yang tidurnya sudah ketemu Pak Sugeng berkenan namanya HR is humanity reason mudah-mudahan saya salingkan disini supaya jadi doa dari teman-teman semua dan juga jadi hutang karena kalau tidak segera terbit nanti teman-teman yang mengingatkan mas dulu punya hutang punya judul buku ini ayo terbitkan sehingga izinkan saya sebelum nanti ke teknis posting memotivasi dan menggerakkan kita semua lewat quote dari Richard Buck yang menyatakan bahwa penulis profesional adalah penulis amatir yang tidak berhenti kita semua ini amatir teman-teman kita semua penulis yang amatir tapi karena kita tidak berhenti sehingga mengakumulasi kalau tadi Pak Lutman sampaikan otot-otot kebiasaan menulis atau menyelim kebiasaan menulis itu sehingga itu nanti akan terus berputar hingga menjadi masterpiece buktinya ada di diri saya sendiri saya sejak menikah memutuskan untuk berhenti men Facebook sehingga di suatu waktu setelah menikah setelah setiap tahun tidak main Facebook lagi saya buka Facebook saya suaranya hilang sinyal saya jelek atau Mas Akbar Mas Akbar suaranya hilang iya hilang suaranya ya mas iya hilang mas iya pak Pak Ari iya oke Pak Ari gimana kabarnya Pak Ari Alhamdulillah mas mohon maaf nih off camera siap Alhamdulillah sehat Mas Dian sehat ya sehat Alhamdulillah ada yang baru ya di Surabaya tadi tadi di Sapa kemarin malam kemarin malam mas Mas Akbar gimana Mas Akbar kelempar ya kelempar saya kaget saya pikir saya yang kelempar kok hilang udah buka blognya ya iya pak tapi belum bisa baca memang ya belum bisa klik jujul-jujulnya itu ya sebentar ya saya share ya ada ada 5 tulisan ini nah ini sebenarnya sudah bisa ini muncul ya Mas Akbar disini Mas Akbar sudah masuk belum belum ya belum mas jadi blognya disini Pak ini ini yang untuk yang Mas Akbar belum masuk ya yang course nya sudah ada cuma masih free ya jadi kita masih kita apa sortiri dan kita saat ini kita fokus di blog dulu gitu ya di blog nah di blog ini ini sebenarnya sudah ada beberapa tulisan jadi ada sudah ada beberapa tulisan lebih ini ada beberapa halaman ini kalau di ini teman-teman Mbak Kori Mas Akbar sudah sudah nulis Pak Sugeng juga ini ini tulisannya Pak Sabar ini Ajar ini Mbak Kori ada sudah ada berapa tulisan ya Insya Allah sudah lebih dari lebih dari lebih dari 1 2 3 lebih dari 20 lah ada ada lebih dari 20 tulisan ini sampai 6 jadi ini munculan di pertama memang muncul di halaman pertama memang bukan muncul di halaman pertama muncul di halaman secara besar ini memang ada 5 tapi sebenarnya kalau kita klik halaman halamannya itu ada banyak ada banyak halaman jadi per halaman ada 5 5 tulisan yang yang dimunculin gitu gitu sih ini nah Mas Akbar belum masuk ya disini saya mewakili Mas Akbar sementara nah ini teman-teman bisa untuk registrasi teman-teman bisa klik ini ya jadi klik yang di chat itu bisa gitu ya atau di whatsapp itu atau di website-nya itu klik di registrasi jadi nah ini teman-teman bisa apa namanya itu registrasi terlebih dahulu setelah registrasi itu kembali ke halaman utama halaman utamanya ditulisannya di ini kembali lagi ke sini nanti setelah registrasi itu nanti login login ke misal ini saya ya login kan ini anggapin saja saya sudah registrasi ya itu saya login login nah ini nah ini registrasi nantinya itu kita masuk ke kalau sudah masuk di registrasi kita masuk di post nah ini di post bisa di post list ini atau ke add new gitu ya gitu sih nah ini nah ini sebenarnya kalau disini sudah ada tulisan sudah ada lebih dari ini ada 20 halaman 20 20 ya 20-an lah 20 yang posting teman-teman sudah posting hampir tiap hari insyaallah nah tinggal selanjutnya Bapak Ibu bisa posting di posting ini dimulai dengan ya judul ya judul terus apa namanya kontennya gitu ya terus kemudian pilih gambar yang sesuai pilih gambar sesuai pilih gambar yang sesuai terus selanjutnya pilih kategori kategorinya apa apakah pengumuman diri sukses tips dan track terus nanti disini kita juga pilih yang tagnya apa ya kita mau namanya tag ya apa tag tentang apa gitu ya tentang sesuai dengan misal sesuai dengan kebutuhan kita gitu ini Mas Abun sudah masukin ya iya minta maaf mati semua sininya oh iya siap-siap lanjut Mas Dian semoga dilanjut oh iya saya izin Mas ya saya menggantikan nah jadi prinsipnya seperti itu teman-teman para sahabat jadi ini apa langsung ketika sudah posting ini sebenarnya kasih meta description jadi meta description itu meta description itu fungsinya apa itu ketika kita berhubung ketika ini hubungannya sama di google ya jadi meta description itu akan muncul di halaman google yang menjelaskan tentang tulisan kita atau ajakan terhadap tulisan kita gitu sih sebenarnya nah ini alhamdulillahnya tadi sudah ada Mbak Mira Mbak Mira Mbak Mira Mbak Ratih ya Mbak Ratih ada di sini Mbak Ratih atau Mas Ahmad Ridho Mas Ahmad Ridho tadi sudah registrasi kali ya iya Mas tadi sudah registrasi handphone saya belum saya buka lewat ini artinya tidak ada kesulitan ya artinya tidak ada kesulitan ya enggak kayak login instagram semacam itu aja sih gampang oke siap jadi Mas Ahmad Mas Ahmad Ridho sudah registrasi ya tadi ya sudah mas siap insya Allah enggak ada kesulitan mas ya kalau ada saya hubungi mas Dian oke siap saya sama-sama untuk sharing gitu ya sharing itu artinya nanti bisa kira-kira ada pertanyaan di sharingkan aja di grup tak usah malu-malu terus bila kan di sini ada Pak Lukman ada Mas Akbar terus ada teman-teman yang lebih expert ya jadi prinsipnya seperti itu ya jadi prinsipnya nanti teman-teman mengawal dulu aja jadi nanti pelan-pelan kita nanti ada ada sesi sharing lagi tentang penulisannya tapi paling tidak ini di sini teman-teman ada semacam mulai melanyahkan melanyah itu kalau bahasa jawanya itu kan terbiasa gitu ya yang dijelaskan oleh Pak Lukman tadi mail-innya itu dilatih dulu supaya dilatih dulu artinya menulis dulu lah gitu ya jadi jangan terpaku pada menarik atau tidak menariknya yang jelas yang penting menulis dulu setelah itu ditata lagi ditata itu diperbaiki lagi tulisannya atau mungkin apa nanti kita sama-sama saling apa saling kasih sharing dan sebagainya gitu gitu sih Mas Akbar ada lagi Mas Akbar secara teknis sudah lengkap dan saya pikir secara interpretif antar muka begitu platform ini tidak begitu sulit seperti tadi disampaikan beruratif sehingga tinggal nanti menuliskan apa yang ingin dituliskan jangan mencari kesempurnaan tetap kita berlatih bersama berkontes bersama semoga nanti makin lama akan makin baik karena memang yang yang ditekankan oleh Pak Jamin melalui platform ini adalah bagaimana arti arti bisa memberikan kontribusi yang lebih kepada para alumni dengan menulis ini kan langkah awal bisa jadi mungkin tulisannya kecil-kecil nanti lama-kelamaan apalagi sudah happy work yang kita terima dalam 10 tahun ke depan itu siapa tahu bisa juga kita capai melalui pesan pesan dari babi pesan dari Pak Jamin yang sangat kuat yang di deliver ke kami terlima saya Bang Yana Pak Sugeng Mbak Kori itu adalah hati ingin membuat alumni-alumlinya itu bertumbuh dan secara rigid secara apa namanya secara angka bahkan menyampaikan ke kami cita-citanya adalah meningkatkan pendapatan para alumni sampai 100% mohon maaf ada pesan sponsor yang ingin nggak bisa ditinggal mau ikut terus sehingga langkah kecil kita dengan menghidupkan platform ini lewat blog ini khususnya menu-menu blog ini nanti akan secara kerangka mendatangkan banyak trafik dan ini nanti akan berkembang cuma potong pitanya diberikan kepada para avenger para avenger lah kelompok pertama yang nanti mengisi platform ini akan mengisi platform ini setelah nanti para avenger nanti akan diikuti yang lain setidaknya ada 3 kelompok lagi mulai dari alumus di BNC Pak Lukman kemudian beberapa tim di beberapa orang di avenger juga ada kemudian nanti ada juga para profesional speaker Pak Sugengu Toyo Bu Wike Oh Mbak Kori juga di BNC ya kemudian Pak Solihin Kamal yang juga sedang kelas profesional speaker dan yang ketiga adalah para asofi akademik trainer nah kerangka besar itu kita mulai dengan setelah ini mudah-mudahan ini menjadi ajang bertumbuh kita bersama kemudian sharing bersama belajar bersama dan membesar bersama mohon dimaklumi ya Pak Ridho saya tidak bermaksud apa-apa nih membesarkan maksudnya kapasitasnya begitu Mas Dian terima kasih oke terima kasih baik terima kasih Mas Mas Akbar oke selanjutnya mungkin sebelum kita ada pertanyaan barangkali teman-teman ada kesulitan barangkali Mas Ahmad ya oke siap Mas Ahmad oke makasih Mas Dian sebelumnya saya mau menyapa guru saya Pak Eri Cahari apa kabar Pak Eri beliau mentor saya waktu STC 23 kalau Pak Jamil bilang Pak Menteri Adi Yaksa kalau nggak salah waktu itu ya mirip-mirip mentora mentora nah jadi tadi kan Pak Luqman sama Pak Mas Akbar ya udah sharing terkait dengan tulis penulis maksudnya kan agak awam ya terkait dengan penulisan pertama nulis itu karena ditantang Pak Jamil waktu itu 2017 buat tulisan tentang cerita pribadi itu yang kemudian dibuat di ku menemukan bahagia dalam dirimu itu nah kalau di STC kan kita ada tiga stressing point ya mulai dari pertama itu berani bicara kemudian kedua sistematis dan yang ketiga berpengaruh nah terkait dengan penulisan ini tentu juga ada stepnya kan atau rangkap tulisannya misalnya di awal apa yang kemudian menarik misalnya judul membuat orang tertarik mau lihat covernya lihat bukunya kemudian tertarik untuk membaca lebih dalam nah tentu bisa dibagi menggali tip dan triknya karena saya pikir Bapak Ibu sekalian jam terbangnya udah jauh lebih tinggi lebih banyak sehingga kami yang saya lah ya yang pemula ini bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah tadi nah misalnya terkait dengan pilihan kata yang mungkin menghipnotis atau menghipnosis pembacaan kemudian seolah-olah kita berdialog dengan bukunya dengan tulisannya nah kemudian di closingnya di penutupnya apa kata-kata yang membuat orang itu ingat atau mengajak orang untuk bergerak dengan apa yang kita tuliskan tadi mungkin bisa dibantu untuk dibagi pengalamannya Pak Luqman Pak Mas Akbar dan yang lain-lain lah berangkali bisa sharing di grup terima kasih why di sini bisa mulai dari judul judul yang menarik kemudian paragraf pertama menurut saya itu why terus kemudian kalau gak salah why what ya apa sih kontennya ya why what terus how how kan how terus baru kan konklusinya saya waktu konklusi itu saya ingat Pak Jamil itu pernah konklusi itu kalau bisa yang high never ending jadi kan apa kalau di STC itu kesimpulan apa kesimpulan yang kita bicarakan kemudian terakhirnya saya Lukman lagi jadi ada ini penutupannya biasanya saya gunakan itu memicu lagi mengingatkan lagi makanya kalau gaya penulisan yang saya bikin itu pertanyaan dialog di awal itu problemnya biasanya dari dialog kemudian wordnya dan how to dan kemudian kesimpulannya itu kesimpulannya itu yang menghentak biasanya terus kemudian tripnya itu saya ingat juga yang saya ambil inspirasi dari STC sama TBNC itu kan kalau di kalau kita target market kan saya pakai polanya Stephen kalau bisa kita bisa memenuhi keinginan audien jadi kalau yang thinking itu bicara data kemudian feeling itu kalau gak salah cerita insting itu kalau gak salah yang hikmah kalau ditulisan saya biasanya saya masukin itu apalagi kalau yang agak panjang kalau agak panjang saya mencoba memuaskan kan kita gak tahu target market itu tipenya apa jadi saya masukin semua kalau semaksimal mungkin seoptimal mungkin karena kalau tulisan yang gak terlalu panjang mungkin kalau kebanyakan itu juga jenuh jadinya jadi saya kalau dari tulisan saya mesti ada data ada riset ini ini kemudian kemudian terakhirnya biasanya itu hikmahnya yang jadi kesimpulan jadi mungkin itu yang masukan pengalaman dari saya itu saya memanfaatkan ilmu-ilmu dari STC dan TBNC terutama yang yang paling saya ingat itu yang kalau bisa memasukin semua karena kita tidak tahu target market yang membaca tipe apa makanya kalau bisa semua dipuaskan kalau bisa kalau gak bisa ambil aja yang ini kalau tipenya Pak Jamin dia akan senang storytelling ceritanya itu storytelling dan itu menarik mungkin itu Mas Ahmad Yani bagaimana Mas Ahmad aman ya siap Alhamdulillah oke ada yang lagi yang mau ditanyakan pada kali teman-teman satu pertanyaan lagi mungkin kalau tidak ada kita insya Allah kita akhiri terlebih dahulu ya jadi untuk sharing kali ini sharing di sesi insya Allah harapan kita kita nanti sambil jalan kita sering-sering lagi tentang penulisan atau mungkin apa mungkin bisa jadi bisa jadi nanti undang lagi Pak Luqman bisa tentang editing editor editing tulisan siap-siap jadi kan kita menulis juga ada kaedah-kaedahnya oke 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 Pak Luqman sebelum kita akhir ada closing penyataan atau mungkin kesimpulan bagaimana Pak jadi jadi kan kita tahu seperti kalau bicara itu kan satu peluru satu peluru itu mengapa menembak satu otak ya tapi kalau menulis bicara itu akan mempengaruhi beberapa orang jadi mungkin closingnya ini aja kalau kita ingin dikenal kalau kita ingin tahu dunia maka kita harus membaca tapi kalau kita ingin dikenal maka kita harus menulis karena menurut Imam Shafi adalah ilmu ikatlah ilmu itu dengan tulisan mungkin itu legacy ya namanya mungkin sebelum menulis kita harus tahu mengapa sih kita harus menulis itu tadi yang di awal itu mungkin kita bisa menemukan mengapa sih kita harus menulis oke mas Sabar oke terima kasih Pak Lukman keren hari ini terima kasih teman-teman mas Akbar terima kasih mas Akbar balik lagi ada yang mau disampaikan sayangnya closing statement saya sudah disampaikan Pak Lukman itu sayang saya mau ngambil putih itu masih jantan pertama kali yang bikin saya tertarik menulis itu Asma Nadia jadi cerita dulu sebentar ya dulu ada semacam lomba penulisan ini nanti kalau bisa bikin jadi kita suruh menulis dari cerita yang sudah kenal tetapi kemudian kita rubah kita ini saya waktu itu menulis tentang ini Snow White Snow White kan putih tidur bangun ketika dicium sama pangeran saya yang rubah ceritanya itu ini mau dicium gak boleh harus harus apa bukan muhrim dan nyata itu menang dan satu kata dari kode dari Asma Nadia yang bikin saya terus ingin menulis adalah satu buku sebelum kamu meninggal jangan pernah berhenti menulis kalau mau dikenal dunia wah ini terima kasih teman-teman terima kasih Pak Lukman Mas Akbar Mbak Polri Mas Endar tetap nanti kesempatan ini artinya untuk para Avenger ini adalah kesempatan pertama bagaimana mengisi blog harapannya dari situ kita nanti bisa tidak hanya untuk bermanfaat bagi kita saja di blog ini tapi juga bisa nanti menjadi inspirasi bagi banyak orang bagi banyak orang harapannya seperti itu untuk itu mungkin saya izin ada pertanyaan tentang penulisan di blognya seperti apa teknisnya seperti apa nanti bisa dibantu disini ada Mas Akbar Bu Wiga juga tapi untuk masalah tips-tipsnya itu pasti di Pak Lukman saya kira seperti itu untuk waktu dan tempatnya kami mohon diri kita akhiri saja pertemuan ini dengan baca Alhamdulillah kita tutup dengan doa penutup majelis terima kasih semuanya sihat-sihat selalu ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak 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 Makasih Pak Pak Makasih Mas Akbar Pak Erick Terima kasih Pak Erick Pak Aslar Pak Aslar Pak Aslar Pak Aslar Pak Aslar Pak Aslar Pak Yani gemuk sekarang ya Hah seri Masku nggak buka kamera Aku lagi di luar Pak Su Pak Geng Itu rapat rapat kementerian atau gimana Pak Iya Mas Kemarin Pak Erick diajak ini kemah di Kaltim Nggak ah takut ngambil tanah nanti Darah mana itu ya Pernah saya sering lewat situ Pak Ibu Ibu izin pamit ya Assalamualaikum 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 Makasih Mas Akbar Pak Yani naik berapa kilo tuh Pak Yani Rasa masih stabil Pak Pak Masih 60-an Pak Yani itu Anu angkatannya Fandi Astami Sreger ya Saya 23 tapi karena banyak mungkin lupa-lupa ingat dan bertemunya cuma 3 hari ingat meskongnya Pak Erick waktu itu Fandi Astami yang diingat cuma Pak Erick Pandi yang sudah di PAMA itu ya 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 kan saya di PAMA juga satu angkatan Pak Pandi tak ajak ke profesional speaker nggak masuk-masuk anak masih kecil nggak banyak biaya kalau saya kan anak kebablasan gede-gede jadi nggak ada biaya saya close ya close aja Mas Pak Sudir Pak Budi Pak Dudistio sehat Pak Insya Allah sehat Pak Geng sehat terus ya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Makasih Mas Dian Makasih sama-sama Pak Erick